Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belum nikah mudah-mudahan cepat Allah memberikan jodoh yang soleh dan soleh InsyaAllah Baik teman-teman sekalian Musawarah ini kami hadir di Hijra Fest dalam rangka memberikan support untuk program yang luar biasa dari sahabat kami Hari Untung beliau menggagas ini, kami sambut dengan baik dan InsyaAllah teman-teman dari Musawarah juga nanti akan memberikan testimoni atau berbagi atau syari pengalaman tentang bagaimana proses mereka menuju lebih baik dan hijrah, walaupun hijrah itu prosesnya panjang, harus ada ilmunya dan sebagainya, maka nanti akan banyak sesi talk show dan tanya jawab, mudah-mudahan bisa berinteraksi dengan baik insya Allah kemudian yang berikutnya kami dari Musyawara berharap mudah-mudahan ajang ini menjadi ajang ukuah jadi ajang silaturahim tadi sudah disampaikan oleh MC kita bahwa ketika kita tidak bersatu, maka akan sangat tidak baik, maka insya Allah ajang ini bisa mempersatukan kita, menguatkan ukuah kita dan insya Allah lebih menguatkan lagi bangsa Indonesia mudah-mudahan, amin ya Rabbul Alamin kemudian yang berikutnya dari kami, kami berharap semoga event ini bukan hanya ada di tahun ini, tapi bisa berkesinambungan setiap tahun mudah-mudahan dan bukan hanya di Jakarta bisa di kota-kota berikutnya bahkan bisa menasional jadi mudah-mudahan ini Allah memberikan keberkahan kita disini banyak belajar karena banyak guru-guru kita yang akan memberikan tausia dan ilmunya dan kemudian kalau kita lihat di belakang juga banyak sekali teman-teman yang punya produk-produk yang dipasarkan mudah-mudahan juga bisa menghidupkan perekonomian dengan baik dari kami, komunitas musyawarah yang jamaahnya, mayoritas dari teman-teman bekerja seni boleh akat tangan dari musyawarah mana? teman-teman musyawarah? wah, apa sana ya? cuma sedikit yang hadir ya? tapi nanti di jam-jam berikutnya akan hadir ya? nanti siang ada jadi itu saja dari saya terima kasih selamat menikmati kajian-kajian dan hidangan-hidangan yang lezat yang luar biasa yang menambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT dan saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini adalah sebuah gerakan kebangkitan yang tadi telah disampaikan juga ke Opasari kebangkitan gerakan itu tidak bergantung kepada restu pemerintah gerakan itu bergantung kepada kebangkitan umat yang berada di belakangnya yang membedakan antara pemimpin dan pejabat bedanya nih pemimpin dan pejabat kalau pejabat itu karena dapat wawenang karena dapat otoritas tapi begitu tidak ada wawenang tidak ada otoritas dia tidak lagi punya kuasa betul disini? tapi kalau pemimpin disebut pemimpin bukan karena wawenangnya dia disebut pemimpin jika dan hanya jika ada yang mengikuti nah kita sholat sendirian nih sholat sendirian terus tau-tau di belakang kita ada satu orang ikut nama kita berubah jadi apa? imam yang mengubah kita menjadi imam adalah makmum gerakan ini menjadi besar bila makmumnya meluas ke seluruh Indonesia bukan ditentukan oleh tulisannya bukan karena itu teman-teman semua yang berada di isra festival saya amat yakin bahwa ini adalah cikal bakal yang makin besar dan makin besar lagi dampaknya semua pertumbuhan ini luar biasa pertumbuhan luar biasa dan spirit hijrah yang dimunculkan di dalam festival ini menunjukkan bahwa kita menengok ke depan ini yang membedakan anak muda dengan orang tua kalau orang tua ceritanya mulai dengan kata dulu dulu kalau anak muda akan melihatnya besok besok dan hijrah akan selalu bicara ke depan tidak ada cerita hijrah ke belakang betul gak? hijrah selalu bicaranya ke depan dan yang hadir disini semuanya muda yang senyumlah yang lebar merasa tua jangan jangan pernah merasa tua kita semua muda karena kriteria muda tua itu bukan itu bila yang dibicarakan adalah masa depan berapapun usianya sesungguhnya dia masih muda tapi sekecil apapun umurnya bila yang dibicarakan adalah masa lalu sesungguhnya dia sudah tua karena itu teman-teman sekalian sekarang mempromosikan semangat untuk hijrah kita tengok ke depan dan Indonesia merupakan tempat dimana kita harus menunjukkan kepada dunia kebangkitan kita disini apalagi kalau bicara kebangkitan umat harus menjadi inspirasi bagi generasi masa depan dan juga bagi teman-teman di tempat lain di Indonesia kita memiliki tradisi bukan saja kegiatan dakwah yang masif tapi di Indonesia punya tradisi kegiatan dakwah dan perekonomian yang masif kita jangan melihat kalau umat itu berarti 50-60 tahun tariklah ratus tahun ke belakang maka di tempat ini jaringan itu setiap jaringan dakwah di bawahnya ada fondasi jaringan perekonomian lihat semua titik di pesisir pulau Jawa teman-teman akan menyaksikan lihat tempat-tempat dimana disitu menjadi pusat perekonomian di masa lalu disitu pula pusat kegiatan dakwah di masa lalu semuanya membentang dari mulai Aceh sampai paling timur yang cukup besar ada di Papua Barang itu semua bentangan itu menggambarkan kebangkitan geliat perekonomian karena itu saya berharap kegiatan hijrah fest ini merupakan salah satu pengingat pada kita bahwa kebangkitan ini tak bisa dihentikan dan yang unik teman-teman semua semuanya sekarang saya hormati bisnis muslimah yang maju pesat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan saudara-saudara semua banyak memanfaatkan medsos ini saya lihat catatan ini banyak memanfaatkan medsos konektivitas kita terbantu sekali oleh medsos ini adalah generasi baru dan disini masa depan kita harus kita antisipasi dan itu saya berharap sekali pasar yang membesar ini akan terus bisa dikelola dengan baik dan kata kuncinya kreativitas kalau melihat teman-teman semua disini rasanya kita menyaksikan begitu banyak orang-orang kreatif berkumpul dengan memiliki semangat untuk berjihad lewat kegiatan perekonomian seperti hijrah festival sekarang ini nah terus kalian yang saya hormati tadi disebutkan kita sebagai umat yang jumlahnya besar dan kita memang bukan hanya besar kita ini telah dinobatkan sebagai umat yang terbaik kuntum khairut umat ikuhri jati linnastak muru nabil ma'ru dan lain sebagainya pas kalian ini jangan dipandang sebagai sebuah penghormatan saja tapi harus dipandang sebagai sebuah tanggung jawab karena itu kita harus bertanggung jawab bukan membuat kita merasa superior tapi membuat kita terus-menerus bisa istiqomah dan memastikan bahwa benar-benar terbaik karena diwujudkan dalam insan-insan muslim-muslimah yang membanggakan umat islam kalau dianalogikan sebagai sebuah lagu syairnya baik syairnya baik nadanya indah tapi penyanyinya sering tidak merdu kita membutuhkan syairnya sudah baik nadanya baik dan hari ini kita menyaksikan orang-orang yang bisa menyuarakan keindahan dan kemerduan itu dengan amat baik terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati